guys di video kali ini aku mau minda-mindain ikan bedang yang ada di tank ikan bedang ya kerajaan ikan bedang ini akan aku pindah ke campur sama ikan gapi yang ada di kolam guys kita ambil-ambil dulu ya dan sekalian disini ada ikan-ikan dari jenis siprinidae juga yang akan aku taruh di tank siprinidae yang ada di atas ini nih nah ini adalah ikan water pari dia termasuk jenis siprinidae guys makanya akan aku taruh beberapa disini dulu ya oke kita akan ambil-ambil dulu ikan pedangnya guys wah guys ini ada ikan uceng yang besar kita taruh saja disini di tank siprinidae ya buat bersih-bersih akuarriun misalnya aku mau mindahin canamaru ya buat dibersihin akuarium ya tapi kita ngurus yang ini dulu guys nah ini kan ada water pari nya ya guys water pari nya buat makan oscar saja ya guys ini tinggal beberapa ikan-ikan pedang yang akan aku taruh di kolam ikan gapi guys karena mereka masih hampir sama ya karena makanannya sama dan juga cara berkembang biak mereka juga sama oh ini ada ucengnya ini jangan sampai ucengnya ikut masuk guys karena uceng itu berbahaya bagi ikan-ikan kecil ini aku mau ambil ucengnya dulu ucengnya taruh disini aja guys disini kita akan mengisi air dulu tapi ini kotor ya guys kita akan pindah dulu ya canamaru yang gede ini ke kontener kecil ini nah selanjutnya kita ambil ikan cananya guys gimana ya karena airnya teru jadi nggak kelihatan ikannya guys gimana ya guys ya oh disini nih oke ini guys bener-bener nggak loncat ya ini penampakan sanaku yang udah lama banget aku pelihara guys tapi nggak pernah aku gemukin jadi dia nggak tumbuh besar banget ya aku tutup dulu supaya nggak loncat kita kuras dulu guys nah guys ini airnya udah bening kayak gini tadinya pengen buat si canamaru yang gede taruh disini lagi tapi aku kepikiran gimana kalau canamaru ini canamaru yellow sentarung dengan red sentarung dan ketika dicampur disini bagaimana ya guys apakah tarung atau tidak soal ini kan udah disekat kayak gini dan mereka udah saling mengenal kayaknya deh guys bener-bener sih nggak akan taruh nanti akan aku taruh disini dan untuk canamaru yang besar ini kita coba taruh disini aja guys karena ini kosong juga tuh ada ikan satu mungkin akan aku pindah kesini tapi ini lagi ngisi air guys kita akan pindahkan dulu si canamaru ini dan yellow dan red kita taruh disini guys oke guys ini udah aku taruh disini dulu nih aku pengen bedain sih gimana cara bedainya betina dan jantan aku nggak tahu ya teman-teman yang tahu komentar aja di bawah ini si canamaru red dan yellow sepertinya mereka beda ya dia yang ini agak lancip yang red yang yellow itu agak agak kayak nggak lancip gitu mungkin ini tapi jantan dan mungkin itu betina ya guys aku nggak terlalu tahu nih tapi kita amati disini ikan canamaru yang gede ini ukurannya nggak terlalu beda jauh ya sama yang kecil guys oke kita akan pindah yang kecil dulu ya ini yang masih junior-junior kita akan pindah ke tank yang ini kita campur guys oke kita pindah pakai SSL oke kita pindah pakai SSL nah ini udah aku taruh disini guys terus kita taruh yang red red sentarum ya ini ukurannya sama oke kita taruh yang red itu yang red warnanya lebih gelap ya biasanya guys beda sama yang kuning kayak mudah-mereka nggak taruh ini ada bunganya satu doang guys lucu banget ya bunganya cuma satu mudah-mudahan nggak taruh oke mudah-mudahan nggak taruh nah ini kita memindah ini dulu tapi sepertinya aku nggak bisa sambil megang kamera karena ini gede jadi kita akan pindahkan dulu kesana ya guys disini canamaru nya yang besar itu udah aku taruh disini warnanya lagi nggak kuning ya warnanya sangat-sangat hitam red ini guys dan disini ada ikan kecil-kecil ya mudah-mudahan ikan kecil-kecilnya nggak dimakan supaya buat bersihin lumut-lumut itu ikan uceng guys kemudian ikan canamaru yang besar ini betah ya di tempat yang baru ini guys sebelahnya ada lele nah terus tadi yang maru yang baru aku gabung ini guys mudah-mudahan bisa satu pasang ya walaupun beda warna yang ini yellow sentarum yang ini red sentarum mudah-mudahan bisa satu pasang dan sampai besar bisa tetep pair ya tetep akur maksud aku guys belum tentu pair sih guys ya below lahir been beli pahamaria kwadah berpis w Terima kasih.